Jadi setelah kita memang kita butuh mendengar lebih banyak tentang visi, tentang agenda-agenda untuk bangsa dan negara ya dan juga tentang komitmen untuk melakukan, menjalankan kompetisi secara lebih bermoral ya, lebih bersih, tidak merizkir polarisasi atau perpecahan di dalam masyarakat dan seterusnya, hal-hal semacam itu. Ini yang kita sebetulnya ingin lihat lebih banyak, ingin lihat lebih banyak. Kita tentu tidak akan mengatakan bahwa belum ada selama ini, tapi kita ingin lihat lebih banyak soal itu. Dan untuk itu memang butuh, ya butuh kemimpinan, kemimpinan moral ya. Dan NU dan Mamadia tentu akan berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan keteladanan sikap, dengan membuat seruan-seruan terkait dengan moral ini. Ada dua tren ya yang kita lihat. Pertama, konsesi-konsesi politik lewat usaha-usaha koalisi itu bagus. Kemudian yang kedua, bagus dalam arti itu bagian dari politik. Kedua, pernyataan-pernyataan yang kompetitif ya, tetapi bisa mengarah pada polarisasi itu juga biasa terjadi. Tetapi ketika dua hal itu terus intens menjadi state of mind kontestasi para elit politik, ini bisa tidak konstruktif. Nah, maka kita mendorong agar pertama bahwa visi kebangsaan yang sudah diletakkan oleh para pendiri negara ini harus dielaborasi dan pilih perlu dibawa ke ruang publik menjadi diskusi-diskusi politik para kontestan atau calon kontestan. Agar jelas arahnya. Nah, yang kedua, bahwa ada tanggung jawab moral setiap elit untuk supaya membuat pernyataan, langkah-langkah yang tidak mengarah pada polarisasi, karena harganya terlalu mahal. Nah, disitulah kami tanpa meng-adjustment ya, elit dan kekuatan serta proses kontestasi ini, tetapi kami ingin bersama menghadirkan kepemimpinan moral dan visioner seperti tadi. Itu saja yang menjadi komitmen kami.